Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Kali ini saya mau membahas mengenai sosok Deddy Corpuzer Siapa sih orang Indonesia yang gak kenal dengan Deddy Corpuzer Deddy Corpuzer ini terkenal sebagai seorang pesulat tanah air Yang lalu Deddy Corpuzer ini juga terkenal sebagai pembawa acara televisi atau TV Dan sekaligus Deddy Corpuzer ini terkenal seorang Youtuber besar Ditambah lagi Deddy Corpuzer ini juga memiliki sosial-sosial media yang lainnya Yang juga menghasilkan untuk dia Tentunya seorang Deddy Corpuzer itu penghasilannya bisa ratusan juta bahkan miliaran ya Sungguh-sungguh fantastis, tak terbayangkan uang segitu banyaknya gitu Seorang Deddy Corpuzer ini dia adalah sosok yang luar biasa di hadapan tim Ratu Adil ini Sosok Deddy Corpuzer itu ditandai dengan sosok botaknya Jadi botak kepalanya Deddy Corpuzer itu sebagai ciri khas sosok Deddy Corpuzer Dengan kepala botaknya yang unik Deddy Corpuzer ini juga menginspirasi banyak orang dari pembicaraan dia Sosok Deddy Corpuzer dia merupakan sosok yang begitu naik daun Bahkan sudah sangat viral dan trending di mana-mana Bahkan karena botaknya Deddy Corpuzer Karena Deddy Corpuzer yang memiliki kepala botak itu Banyak orang yang ingin ikut-ikutan seperti Deddy Corpuzer Banyak orang itu ikut-ikutan mau seperti Deddy Corpuzer Kepalanya mau dibotakin botak itu polos Supaya apa? Supaya bisa trending dan viral Maka dari itu ada beberapa sosial media Yang memberi aturan supaya kepalanya tidak botak Tidak diperbolehkan kepala botak Karena apa? Kepala botak itu sudah membuat ciri khas yang unik Yang bisa membuat viral dan trending Seperti Deddy Corpuzer Bahkan banyak orang yang mau ikut-ikutan kepalanya dibotakin Seperti Deddy Corpuzer Alhasil banyak sosial media yang memberi aturan baru Supaya kepalanya tidak dibotakin gundul polos Mas Deddy Corpuzer itu tipe orang yang ganas Jadi Deddy Corpuzer itu saya kira Dia itu tipe orang yang ganas Kalau dia tersinggung Dua tipe orang yang ganas Dan Deddy Corpuzer itu juga tipe orang yang bisa diajak Bercanda Diajak ngomong santai juga enak Ya tentunya Karir kesuksesan dari Deddy Corpuzer ini Tidak instan Kesuksesan Deddy Corpuzer itu tidak tiba-tiba sukses ya Kesuksesan yang diraih oleh Deddy Corpuzer ini tentunya memerlukan proses Karena kesuksesan ini kesuksesan yang luar biasa yang selalu diproses Diproses dan diproses Kesuksesan Deddy Corpuzer ini sungguh-sungguh fantastis Sungguh hebat sekali Dimana semuanya juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa Butuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari sosok Deddy Corpuzer Hingga dia bisa meraih dan menggapai cita-cita kesuksesannya Ya semoga saja kesuksesan selalu menyertainya ya Apalagi Deddy Corpuzer ini juga seorang Yang menurut saya itu seorang Spirit Dia seorang sosok yang bisa membuat kita itu Tergugah spiritnya Dari Deddy Corpuzer yang awal mulainya buat channel Youtube Sepuluh tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu Sudah lama sekali Sudah lama banget Deddy Corpuzer itu awal-awalnya buat channel Youtube Dia itu hutang-hutang loh Sampai ngutang Sampai ngutang ke sana saudara Cuma buat bikin channel Youtube Buat bikin peralatan Youtube Buat beli peralatan Youtube Supaya semuanya jernih Dia rela-relain ngutang Bayangin deh Dia rela-relain ngutang Juta-jutaan loh Itu gak kecil loh Apalagi saat itu Deddy Corpuzer itu belum siapa-siapa Dia gak punya uang banyak Uangnya cuma sedikit Dia bila-bilaan ngutang Dengan jumlah juta-jutaan Yang menurut dia itu sudah banyak saat itu Alhasil apa Deddy Corpuzer tetap teguh dan kokoh Di dalam perjuangannya Apapun yang terjadi Dan seperti apapun yang terjadi Dia tetap kokoh Dalam pendiriannya Dia ingin sukses di dalam channel Youtube Channel Youtube Channel Youtube Sukses Dia kejar kesuksesan di dunia Youtube Alhasil apa Saking giginya Dan saking kokohnya Dia dalam perjuangannya Akhirnya dia benar-benar Sukses Dan suksesnya itu Bukan sukses Gucengan Suksesnya Deddy Corpuzer itu Bukan sukses receh-receh Tapi suksesnya itu Sukses miliarder Suksesnya sangat fantastis Begitu luar biasanya Sosok ini loh Deddy Corpuzer yang berawal Bukan siapa-siapa Menjadi sosok yang ternama Feral Trending Dan bahkan Banyak orang yang ingin ikut-ikutan Seperti dia Tapi banyak yang gagal Karena apa Tidak semua orang Bisa sukses di dunia Youtube Walaupun banyak orang Bikin channel Youtube Tetapi hanya sedikit Yang bisa sukses di dunia Youtube Karena apa Yang paling utama adalah Kegigihan Pendirian yang harus tetap kokoh Jangan tergoyahkan Apapun yang terjadi Seperti halnya Atta Halilintar Raffi Ahmad Terus Deddy Corpuzer Kak Epi Asmara Kak Dini Cagnan Masih banyak lainnya lagi lu Mereka semua kokoh Kegi Mereka semua Orang-orang sukses Semua orang sukses Semuanya pernah berjuang Dan berkorban Demi kesuksesannya Semua orang sukses Pernah mengalami Kegagalan Dan semua orang sukses Pernah mengalami Jatuh bangun Jatuh bangun Dan jatuh bangun Orang-orang sukses Merasakan Manis Pahitnya Untuk merasakan Kesuksesan itu Ya akhirnya Akhirnya Seperti Pempatah bilang Berakit-rakit Dahulu Berenang-renang Kemudian Bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang Kemudian Itu tandanya apa? Di awal perjuangan kita Kita harus bersusah Pak ya Kita harus berjuang Kita harus berkorban Benar-benar Dan sungguh-sungguh Dan endingnya Pada akhirnya Kita sendiri Yang akan menikmati Hasil perjuangan kita Jangan lupa Dukung Deddy Kobuzer Dalam perjuangannya Mengejar kesuksesan Dan impian Yang lebih lagi Dan jangan lupa Klik like Dan subscribe Video ini Terima kasih telah menonton